Dinas Kesehatan Banka Barat mulai menyuntikkan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau vaksin booster ke sejumlah pegawai di kantor Kejaksaan Negeri Banka Barat. Pemberian vaksin booster ini diharapkan mampu membuat pegawai di Kejaksaan Negeri Banka Barat lebih kebal terhadap penularan virus COVID-19. Di sela-sela penyuntikan vaksin booster ada kejadian lucu yang sempat terekam lensa awak media yang datang. Kendati telah dua kali disuntik vaksin sebelumnya, ternyata masih ada pegawai Kejaksaan Negeri Banka Barat yang takut dengan jarum suntik. Pegawai yang bernama Wanderi tersebut sempat menjerit histeris dan harus ditenangkan oleh rekan di sekitarnya sebelum akhirnya disuntik vaksin. Ekspresi wajah Wanderi saat disuntik mengundang ke laktawa pegawai lain yang ikut di vaksin. Kejaksaan Negeri Banka Barat telah melakukan vaksin yang ketiga, vaksin booster. Gimana seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Banka Barat? Ini maksudnya untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Supaya masyarakat kalau datang ke kantor kami, sudah tidak ada kemampuan semada lagi. Karena namun semua sudah disuntik vaksin booster ke tiga. Bu, yang tadi kejadian lucu ada salah satu pegawai yang takut. Sebetulnya salah satu pegawai kami dan ini pengawal tahanan sangat takut disuntik. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama dengan semua pegawainya berhasil juga disuntik. Berapa banyak bu ini dari jumlah pegawai ini? 47 semuanya. 47. Ini khusus pegawai dan BAL? Ya, pegawai dan BAL di Kejaksaan Negeri Banka Barat. Diharapkan dengan vaksinasi ini, pegawai Kejari Banka Barat bisa memberikan rasa aman dalam pelayanan publik ke masyarakat. Agus melaporkan dari Banka Barat.